Pemirsa saat ini sangat banyak bentuk investasi, mulai saham, obligasi, hingga logam mulia seperti emas. Salah satu bentuk investasi yang kini banyak dikemari adalah properti. Dalam membeli properti untuk investasi, tidak selalu dilakukan secara tunai atau cash. Anda juga bisa membeli secara kredit dengan memanfaatkan fasilitas perbankan. Hal yang tidak kalah penting adalah investor harus cerdas dalam memilih produk KPR yang akan dijadikan tempat untuk kredit. Jangan sampai investor terjebak dengan bunga bank yang cukup mencekik. Sehingga perlu langkah cerdik memilih bank dengan floating atau fixed rate yang lebih rendah. Karena akan merugikan jika mengambil fixed rate dengan angka 13%, ternyata bunga diturunkan tapi fixed ratenya 5 tahun. Pemirsa lantas seperti apa cara cerdas dalam memilih produk KPR yang akan dijadikan tempat untuk kredit sehingga tidak terjebak dengan bunga bank yang cukup mencekik. Langsung saja kita membahasnya bersama pakar investasi, Ryan Philbert. Selamat pagi Mas Ryan. Selamat pagi juga Mas. Kita lihat bahwa setidaknya ada tiga bank yang sudah memastikan akan menurunkan suku bunga KPRnya. Dari 9% menjadi 7,5% misalnya atau 7%. Anda melihat apa nanti kendala yang akan terjadi untuk konsumen-konsumen KPR residensial? Apakah mungkin yang sudah mengambil fixed rate kemudian nantinya tidak akan di adjust dari banknya sendiri atau bagaimana? Inilah menjadi sebuah indikasi dasar bahwa ketika bunga dinaikkan, mayoritas orang akan meredam keinginan untuk ikut membeli properti dalam bentuk KPR. Mengapa? Karena disitu mereka akan terjebak dengan fixed ratenya. Fixed rate yang sudah dipatok dan harus selesai dulu, baru setelah itu akan mengikuti capnya. Karena selalu fixed disertai dengan cap, setelah itu baru floating. Nah, fixednya itu berapa lama? Biasanya kita juga harus tahu. Kalau kita berada pada bunga bank yang masih cukup tinggi, Kalau saat ini saya masih dapat mengatakan bahwa bunga bank dalam posisi masih cukup tinggi dan berpotensi untuk mengalami penurunan. Sehingga kalau dicari, strateginya adalah kalau memang harus beli sekarang juga, carilah yang fixednya tidak terlalu lama. Oke, sekitar berapa tahun? Satu sampai dua tahun. Satu sampai dua tahun saja? Kalau misalnya di fixednya lama, sampai dengan lima tahun, dia akan terjebak dengan bunganya masih tinggi. Seumpahnya masih 7,5%, maka dia akan terjebak 7,5%. Namun kita juga harus tahu, pertanyaannya yang selalu kadang tidak bisa dijawab adalah, Tanyakan kepada bank yang memberikan kredit kepada Anda, berapa sih floatingnya saat ini? Karena banyak sekali bank yang saat ini, kita harus tahu bahwa bank itu, pak sekarang murah loh pak, 7,5%. Oke, kamu kalau floating berapa ya? Itu dia harus tanya dulu, karena dia juga nggak tahu. Apakah informasi itu nanti kemudian akan kita dapatkan? Nah, itu menjadi, bisa. Kalau memang dia tidak bisa beritahu kan, tanyakan, kalau gitu bunga kredit usahanya berapa? Oke. Nah, itu adalah suatu cara untuk membandingkan antara bank satu dengan yang bank lain, apakah dia memiliki bunga yang mencekik atau tidak? Umpamanya, kalau ada satu, 14, satu, 15 bunga kredit usahanya. Otomatis yang 14 ini biasanya kredit untuk KPRnya akan lebih kecil dibandingkan yang 15. Walaupun sama-sama fix. Nah, ini akan mempengaruhi ketika dia floating. Oke. Oleh karena itu, itu yang paling penting. Floating tertinggi yang pernah Anda mungkin ketahui, Mas Ryan, itu? Kalau rata-rata untuk yang efektif di 12 sampai 13. 12 sampai 13, ya? Itu sebelum ada kenaikan di BI rate yang sebelumnya. Jadi kalau sekarang kita mesti review lagi, karena di tahun ini kan baru terjadi perubahan. Sehingga otomatis kita juga harus lihat. Makanya kalau misalnya yang paling berbahaya bagi investor adalah kalau dia sekarang ambil yang sampai lunas, itu terus. Kayak tahun kemarin, itu dia akan rugi. Karena dia kalau ambil yang tetap sampai dengan cicilannya. Iya, ketika seru bunganya nanti turun. Katakanlah 10 tahun, gitu ya. Dia akan terjebak di akadnya kapan. Kalau di 2014, dia akan terjebak di akad yang 2014. Dan itu tidak ada adjustment dari banknya? Biasanya negosiasi seperti itu akan sangat berat. Oke. Nah, itu kalau sudah terjadi seperti itu, apakah kemudian bisa take over? Katakanlah ke KPR lain. Nah, ini masalah take over juga kita harus tahu. Kalau untuk primary listing. Primary listing itu kan adalah yang pertama kali baru dikembangan loh developer. Kalau masih sifatnya, sertifikatnya belum pecah. PPJB-nya masih terjadi. Itu dipindah tangan dengan ke bank lain. Kan tujuannya kan strateginya untuk mendapatkan pembiayaan yang lebih murah dari segi bunga. Seperti itu kan. Itu bank kan sekarang sudah dilarang untuk bisa memegang sesuatu yang bukan sertifikat. Meskipun bisa, harus dia rekanan. Harus ada perjanjian dengan si developer. Nanti akhirnya akan terkunci sendiri. Sehingga buat yang belinya adalah primary listing dan mau KPR. Itu mikir dulu dari awal, belajar dulu. Jangan langsung, wah saya beli aja yang penting nyicil ada uangnya. Hati-hati. Karena apa? Ketika fix, tanyakanlah capnya berapa. Karena kan ada fix, cap floating. Idealnya berapa dong? Oke, saya disini ada satu contoh yang menarik adalah. Kalau seumpahnya Anda 1 miliar, ada properti dengan harga 1 miliar. Anda cicil 120 bulan atau 10 tahun. Lalu fixnya hanya 1 tahun. Lalu setelah 1 tahun itu berarti tahun ke 2, tahun ke 3 itu cap. Di cap selama 2 tahun. Bila bunga fixnya 7 persen. Lalu jika bunga capnya 9 persen. Jadi ketika dia 7, setelah itu tahun ke 2, tahun ke 3 akan kena 9. Karena kan pasti bunga floatingnya lebih tinggi. Pasti di atas 10 kalau misalnya bunganya masih seperti yang saat ini terjadi. Dan ternyata floatingnya di 11 persen. Cicilannya yang menarik seperti ini. Tahun pertama dia harus bayar kurang lebih 11 juta 610 ribu. Di tahun ke 2 dan ke 3 dia akan kena 12 juta 500. Setelah floatingnya, setelah masuk masa floating dia harus bayar 13 juta. Oke, itu berarti cukup tinggi ya? Jauh. Nah ini yang kadang-kadang jadi kaget. Kok jadi sebesar ini? Kan kemarin gak setinggi ini. Logika orang itu kalau udah nyicil, lama, cicilan turun. Nah ini cicilan naik terus. Pendapatan ikut gak? Ternyata gak mampu. Ini yang terjadi banyak yang gagal bayar. Jadi itu penyebab gagal bayar ya? Salah satunya. Selain daripada ternyata dia emang gak mampu dikuat-kuatin. Karena oleh karena itu kan LTV semakin diketatan dan lain sebagainya. Itu tujuannya salah satu seperti ini. Nah berhubungan dengan loan to value tadi yang disebutkan. Sebenarnya sudah ada pengaturan dari pemerintah sendiri. Dan sekarang untuk developer tidak boleh bangunan dari nol itu sudah di KPR kan sudah tidak bisa. Tidak boleh ini ya? Iya tidak bisa. Dia harus jadi dulu sampai rangkanya jadi baru dia boleh KPR. Makanya oleh karena itu sekarang untuk DP masuknya dengan cicilan bertahap. Oke oke. Nah nanti kita setelah ini akan bicarakan juga bagaimana memilih apakah kita harus dengan kenyataan ini ya. Apakah nanti harus ke bank konvensional atau bank syariah bisa menjadi pilihan. Bisa. Setelah jidap hari warna berikut. Yang menjadi permasalahan dalam investasi properti biasanya kita terjebak dengan yang namanya fixed rate. Kemudian nanti ada floating rate gitu ya. Fixed cap floating. Fixed cap floating. Iya itu pasti itu tiga kombo yang kita harus tahu. Padahal ini sedang diturunkan untuk properti ini suku bunganya gitu. Suku bunganya turunkan. Akhirnya kan orang pasti akan melihat ini sebagai sesuatu yang menarik gitu. Satu peluang investasi yang menarik. Baik memang betul. Tapi ya kita tetap harus sadar bahwa kita punya kapasitas tidak. Kalau ketika floating ini mampu nggak? Karena ada bank yang ketika floatingnya itu mencekik. Nah itu yang kita harus tahu. Makanya saya tanyakan di awal antif yang pertama adalah pastikan Anda tahu floatingnya berapa. Floating yang paling ideal ataupun juga floating yang masih masuk gitu ya. Itu berapa tuh kira-kira mas kisarannya? Pada prinsip dasarnya biasanya dia akan lebih tinggi sekitar 5% daripada fixnya. Itu floatingnya. Karena dengan seperti itu dia kan akan mengikuti secara berkala setiap bulan. Nah itu yang kita juga harus ketahui. Karena bisa jadi ketika penyetapan floatingnya tinggi. Atau dia adalah bank yang bunganya adalah selalu tinggi jarang mau rendah gitu ya. Jadi terlambat mengambil kebijakan meskipun sudah disuruh-suruh sama BI gitu ya. Itu yang berbahaya buat kita. Biasanya ada yang lebih bahaya lagi adalah ketika ada yang bisa memberikan fix hanya sangat singkat. Yaitu 6 bulan. Dan itu harus sadar bahwa ketika fix 6 bulannya lepas. Dia akan masuk ke cap atau langsung floating. Nah ini takutnya pingsan. Investornya pingsan kan. Oh kok gedeh sekali gitu ya. Nah ini yang harus kita cermati dengan baik. Oke kalau LTV bicara soal LTV kalau dulu di tahun-tahun mungkin sebelum 2014. 2013 kan dikeluarkan otoran baru. Nah itu dia. Jadi kalau antara bank konvensional dengan bank syariah ini platformnya lebih besar syariah. Boleh ngecil lebih banyak lewat syariah lebih banyak membiayanya. Betul? Nah itu dia. Tapi ketika sudah ada kebijakan baru dari BI ini kan kurang lebih sama. Nah sekarang perkembangannya bagaimana nih LTV? Ini dia bank syariah mendapatkan sebuah ibaratnya sebenarnya agak sedikit pukulan ketika harus disamakan. Kenapa? Karena dia sistemnya adalah boleh kalau misalnya tidak boleh bilang bunga tapi itu tetap sistemnya flat rate. Ada margin yang digabungkan komponen ya. Banyak orang yang mengatakan bahwa syariah itu mahal. Tapi kalau berdasarkan saya punya pengalaman sendiri syariah itu sebenarnya dari segi biaya di awal itu sebenarnya lebih transparan dan lebih mudah. Sehingga saya tetap katakan bahwa syariah ini adalah suatu pangsa pasar yang cukup menarik. Kalau ada investor yang mau kepastian. Seperti ini. Kalau saya saat ini sudah mampu nyicil 12 juta umpama ya. Dan memang saya mampu 12 juta saat ini. Saya mau beli. Pakai syariah itu baik. Kenapa? 10 tahun 12 juta selesai. Tidak ada pusing. Besok fixnya berubah jadi cap berapa. Tidak harus tergantung dengan pasar. Jadi kalau bagi orang yang membutuhkan sebuah kepastian dan membutuhkan kemudahan. Saat ini syariah menurut saya pribadi masih jauh lebih mudah dibandingkan konvensional. Dan memang syariah itu memang sifatnya cukup menarik. Karena sifatnya adalah dia membantu kita sesuai dengan kebutuhan kita. Dia membantu kita sebagai mitra. Ini adalah suatu hukum syariah yang baik adalah ketika dia bertemu dengan kita yang membutuhkan bantuan dalam bidang pembiayaan, dalam bidang KPR gitu ya. Dia bersifat sebagai mitra. Bukan sebagai Anda adalah orang yang menjabung sama saya. Pokoknya saya mau tahu Anda bayar. Itu cukup baik. Apa yang harus diperhatikan ketika akad? Akad tetap sama. Akad tetap sama. Tapi yang kita perhatikan tetap biasanya dia berapa bunga-bunga yang saat ini berlaku. Karena walaupun syariah ada hanya sedikit, tapi ternyata ada sedikit selisih. Yang itu lumayan. Karena selisihnya ini kalau 10 tahun ya berarti kan selama itu Anda akan membayar. Ini yang perlu kita perhatikan dengan itu. Tata-tata di kisaran berapa persen? Mungkin kalau untuk saat ini dia akan mulai kembali di 12-13-an. 12-13 persen ya? Tapi dia sampai lunas. Oke. Nah ini kalau konvensional dan syariah tadi kita sudah bahas. Mungkin ada beberapa hal yang sama-sama perlu diamati oleh investor. Ada tips untuk tahun ini seperti apa ketika suku bunga turun, tapi kita juga masih dihadapkan dengan ketidakpastian pasar nih. Betul. Jadi kalau memang dari beberapa statistik yang saya juga perhatikan bahwa bunga yang dianggap kondusif bagi kedua belah pihak nilainya 6,5 katanya. Jadi kalau kita melihat 6,5 dan memang yang namanya kebutuhan akan investasikan kita tidak bisa melewati momentum. Saat ini kita mau entry misalnya. Jadi yang paling baik adalah kita lihat dulu bahwa saat ini 6,5 ini kita lihat dari secara historis mungkin kita akan bisa membaik dalam waktu 2-3 tahun. Nah oleh karena itu kita ambillah yang fixnya sampai dengan 2-3 tahun. Oke. Kenapa? Karena kalau fixnya 2-3 tahun berarti setelah itu kita bisa merasakan adjustment. Jadi otomatis kita merasa nyaman. Tapi hindarilah ketika kondisi semakin tidak baik. Kalau misalnya Anda melihat bahwa aduh saya kayaknya melihat potensi daerah sini sudah tidak terlalu baik. Lebih baik Anda jangan berspekulasi untuk tetap berinvestasi dengan menggunakan kredit sekalian. Itu lebih berbahaya. Karena Anda dosanya lebih lama akhirnya kalau ada kesalahan. Iya. Lebih baik dilunasnya atau di takeover aja nih? Kalau ada kesulitan keuangan, takeover adalah salah. Salah satu jawaban dengan mendapatkan plafon bunga yang lebih murah dan juga mungkin plafon yang bisa dinaikkan. Tapi kalau misalnya Anda memang sudah dalam keadaan yang lebih tidak bisa memungkinkan, Anda sebenarnya daripada dilunasi sendiri mendingan dia dijual dengan orang. Ya baik terima kasih Mas Ryan Wilbert sudah bergabung bersama kami. Pemirsa setelah ini kami akan menghadirkan informasi setelah menunggu bertahun-tahun. Akhirnya Amerika Serikat mencabut larangan impor gadget terhadap Sudan. Simak informasinya setelah jadat berikut. Terima kasih.